Kami percaya kalau misalnya mahasiswa itu bukan pahlawan Pak, ini setidaknya yang saya yakin nih, setidaknya yang saya yakinnya adalah mahasiswa itu bukan pahlawan, tapi mahasiswa itu adalah entitas yang tidak terpisahkan dari masyarakat, oleh karanya kami mahasiswa, terutama misalnya teman-teman dari UNPAD gitu ya BMKM UNPAD, ingin merangkul berbagai kalangan, mulai dari akademisi dari UNPAD sendiri, sampai kemudian akademisi di berbagai kampus. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UNPAD Kang Iang, lengkapnya agak susah juga nih namanya nih, Firdian Aurelio Hartono, Kang Iang, ya kita panggil Kang Ia aja, apa kabar Kang Iang? Salam kenal, saya terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Kang Iang, banyak suara yang mempertanyakan nih, kemana aja nih mahasiswa? Gitu kan, padahal persoalan-persoalan di masyarakat sekarang yang membutuhkan dukungan suara dari teman-teman mahasiswa itu mulai menghangat, mulai ya agak sedikit meresahkan juga, terutama di isu-isu baik itu isu politik, ekonomi dan isu sosial. Isu politik sudah jelas, kita sekarang diramaikan oleh wacana penundangan pemilu, wacana perpanjangan jabatan presiden, di persoalan-persoalan itu, kenaikan harga, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, betul. Nah, kira-kira gimana nih Kang Iang? Oke, mahasiswa gak kemana-mana Pak, kita terus bersuara, kita terus berdiskusi, berkonsolidasi, membuat kajian, dan melakukan beberapa hal yang memang menjadi peran fungsi mahasiswa sebagai agen perubahan. Namun perbedaannya mungkin, di generasi kami, hari ini ketika bicara soal bersuara, kita borderless aja Pak. Oke. Kita udah gak mengenal, hanya aksi turun ke jalan. Metodenya banyak. Banyak metode ya sekarang ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, dan di tengah maraknya dunia media sosial, hari ini, aktivisme itu udah jadi digital aktivisme. Sudah menjadi aktivisme digital, dan di tengah dunia borderless society, kita bener-bener bisa kenalan dan diskusi sama teman-teman langsung dari mahasiswa Pua, dari mahasiswa Jawa Tengah, dari Sumatera Barat, dan sampai Jakarta, hanya lewat satu platform misalnya bernama Zoom gitu. Oke. Jadi, kalau ditanya kemana, kita terus bersuara setiap saat BEM seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya BEM ya, mahasiswa dari berbagai kalangan seluruh Indonesia terus bersuara. Nah, bedanya adalah metodenya gak hanya tentang turun ke jalan, tapi juga dengan praktik konten kreatif di media sosial, podcast-podcast seperti ini misalnya Bapak, dan lain sebagainya. Artinya, harapan masyarakat untuk persoalannya disuarakan itu masih ada ya? Insya Allah ketika bicara seperti itu, mahasiswa harusnya masih bisa jadi harapan sih. Nah, terakhir kemarin teman-teman mahasiswa sudah mulai turun ke jalan, sudah terkonsolidasi gitu kan di Jakarta. Perkembangannya seperti apa? Kemarin ketika aksi turun ke jalan, dan hari ini di tanggal 31 Maret, 1 April gitu ya, masyarakat teman-teman dari Jakarta pun melakukan aksi turun ke jalan. Tapi, kalau posisinya untuk apa adalah sebenarnya untuk pengingat sih kepada rezim gitu ya yang hari ini sudah berkuasa. Karena berbagai teguran kami, bukan hanya mahasiswa, bahkan mungkin dari civil society yang lain, baik itu pers gitu ya, tempo, sampai dan seterusnya, sampai kemudian LSM. Sudah menegur dari awal tentang pendudan pemilu, misalnya, wacana tiga periode jangan sampai ini betul-betul dibicarakan gitu, apalagi dilakukan. Tapi, hari-hari kita tegur, kita berikan teguran, sikap, sampai kemudian bentuknya pencerdasan, kajian di media sosial, malah rezim berkuasa ini menjadi-jadi gitu. Semakin menguatkan wacana. Semakin menguatkan wacana, misalnya ketika Menteri Bahlil, malah bicara soal ini adalah permintaan dari pengusaha. Menteri Luhut bilang ini ada big data gitu. Kemudian dari partai politik, mulai dari Caimin sampai Erlangga, semuanya melakukan wacana-wacana yang kemudian memperkuat. Kalau ini, kayaknya bukan jadi wacana lagi, tapi lama-lama jadi gerakan politik. Nah, itu yang membuat kami merasa, oke kalau elit di sana sudah bergerak, maka kami pastikan bahwa kami akan bergerak lebih dulu daripada kalian. Seperti itu, kurang lebihnya Pak. Oke, ini kan berita yang cukup melegakan ya, kalau misalnya mahasiswa dan Sibyl Sutaiti juga percaya, masyarakat juga percaya bahwa efektivitas gerakan mahasiswa sudah teruji ya selama ini gitu kan. Dalam setiap pergantian rezim, peran mahasiswa itu sangat-sangat signifikan. Nah, kalau melihat kekuatan-kekuatan politik sudah bergerak seperti itu, cara mengimbanginya seperti apa nih dari teman-teman mahasiswa? Ya, kami percaya kalau misalnya mahasiswa itu bukan pahlawan, Pak. Ini setidaknya yang saya yakin nih, setidaknya yang saya yakinnya adalah mahasiswa itu bukan pahlawan, tapi mahasiswa itu adalah entitas yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Setuju. Oleh karena kami mahasiswa, terutama misalnya teman-teman dari UNPAD gitu ya, BMI Kema UNPAD, ingin merangkul berbagai kalangan, mulai dari akademisi dari UNPAD sendiri, sampai kemudian akademisi di berbagai kampus, terus berbagai mahasiswa dari berbagai aliansi, berbagai golongan, kalangan gitu, sampai kemudian serikat buruh, serikat tani, serikat peternak, sampai kemudian NGO seperti mungkin LBHI, LBHI, terus yang bicara lingkungan ada WALHI, ada jeda iklim, dan lain sebagainya. Intinya kami berusaha untuk kemudian perjuangan ini menjadi perjuangan rakyat, bukan perjuangan mahasiswa. Nah, oleh karanya ketika bicara bagaimana mengimbangi gerakan politik dari elit, yang kami lakukan tentu adalah gerakan politik dari grassroot. Karena ya ini kan parlemen jalanan lah, Pak, yang kami kemudian lakukan, kurang lebih gitu. Sudah sejauh mana konsolidasi dengan kekuatan-kekuatan civil society yang lain? Ya, karena ini baru awal tahun, dan isu penduduk pemilu ini kan setidaknya baru hangat lagi awal-awal tahun ini, Pak. Dalam rentang waktu sekitar dua bulan terakhir, progresnya sudah kencang gitu. Saya pun sendiri masuk ke dalam berbagai grup, berbagai gerakan gitu ya, terus masuk ke dalam berbagai aliansi gerakan, dan di sana setiap hari, hari-hari kita memberikan update berita gitu, nge-share berita, sampai kemudian nge-share kondisi lapangan, kondisi daerah masing-masing. Jadi kalau dibilang sudah sejauh apa terkonsolidasi, bagi saya sudah cukup baik. Tinggal bagaimana, jangan hanya Jakarta atau pusat yang bersuara, tapi kemudian teman-teman kampus, teman-teman masyarakat sipil dari berbagai daerah, juga harus memperkuat gerakannya, termasuk UNPAT dengan Jawa Barat. Oke. Nah, kalau dari hasil konsolidasi ini tentu juga dibarengi dengan kajian-kajian ya. Nah, terhadap persoalan-persoalan atau dua isu tadi, yang utama ya isu politik dan isu sosial yang sekarang mendera masyarakat, itu seperti apa nih kajian teman-teman mahasiswa? Iya. Oke. Jadi, kalau kami dari BMKMU 4, memandang bahwasannya wacana tentang penundaan pemilu dan tiga priode ini, hanyalah puncak dari penghinatan kekuasaan. Oke. Itu kalau dari kami. Kenapa? Karena jangan lupa bahwasannya dosa rezim hari ini itu sangat-sangat banyak, apalagi yang berkaitan dengan keberlangsungan negara secara umum. Misal, bagaimana dulu UU KPK yang bagi kami sangat-sangat melemahkan dan bahkan membunuh KPK, itu disahkan secara cepat. Dan diam-diam ya. Dan diam-diam gitu. Lebih diam-diam lagi adalah pengesahan RU Cipta Kerja. Omnibus Law. Kemudian ada RU Minerba, yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Itu hal simpel. Yang terakhir, undang-undang IKN juga super cepat. Oh, betul. Dan undang-undang IKN juga, Pak. Gak lupa tuh. Yang kami lihat adalah, bahwasannya hari ini, negara tuh seperti tidak membutuhkan legitimasi dari rakyat. Oke. Jadi, mau serikat buruh, gerakan buruh, gerakan sipil, gerakan maso nolak ke jalan, mereka tuh udah, yaudah lah gak peduli gitu. Yang penting kami kenyang gitu, kami kaya, dan kami berkuasa. Oke. Mungkin zaman dulu ketika BBM pengen dinaikin harganya, SBE berusaha malem-malem tuh ya, naikin ya, Pak. Biar gak ada demo. Karena mungkin masih ngerasa, barangkali masih ngerasa, kayaknya suara rakyat masih diperhitungkan lah. Tapi hari ini, bener-bener kita lihat, kita dipertonton, kan? Mereka tuh gak sama sekali peduli. Dan hari ini naik. Dan hari ini naik juga, Pak. Dari mulai bensin gitu ya, sampai kemudian minyak goreng, dan lain sebagainya. Makanya kami melihat, ini bukan hanya bicara soal krisis politik, tapi ini krisis multidimensional. Oke. Dari mulai ekonomi, sampai krisis budaya, sosial, hukum, hak asasi manusia, sampai politik itu sendiri, Pak. Artinya respon dari mahasiswa pun harus extraordinary nih. Wah, betul, Pak. Iya. Betul, sangat. Bisa dikasih gambaran kira-kira, kalaupun nanti misalnya, akan ada dalam tanah kutip aksi, misalnya turun ke jalan, itu akan seperti apa nanti? Betul. Nah ini gambaran di tengah multikrisis ini, gambarannya adalah kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya yang kami lakukan di UNPAD, misalnya. Yang kami lakukan di Universitas Pajaran adalah, Alhamdulillah kalau UNPAD punya 16 fakultas, dari multidisiplin ilmu. Mulai dari agrokompleks, fangpokotus pertanian, peternakan, teknik, teknologi pangan, gitu, sampai kemudian perikanan. Teman-teman sosial, ada hukum, fisik, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Sampai teman-teman medikal kompleks, gitu. Ada kedokteran, psikologi, dan seterusnya. Jadi, yang kami lakukan adalah, kami tahu bahwa kami tidak sempurna, maka kami membutuhkan teman-teman untuk turun tangan dan urun angan, gitu. Oleh karena kita akan menghimpun, kita akan menghimpun arah gerak tiap-tiap BEM Fakultas, kemudian kita bikin kajian bersama dalam satu naskah bersama, gitu, bunga rampai kajian, ini bahasanya. Dan kemudian nanti kita akan jadikannya sebagai simbolik, bahwa UNPAD pun, dengan berbagai multidisiplin ilmunya, kita konkret, gitu. Untuk memberikan kepada penguasa. Itu misalnya di UNPAD. Tapi kalau di nasional, yang kami lihat, ini seperti gerakan reformasi di korupsi tahun 2019. Kala itu ada tujuh tuntutan, yang diberikan oleh gerakan sipil, mahasiswa, kepada negara, gitu. Baik DPR, dan baik Jokowi, Presiden Jokowi, gitu. Nah, tujuh tuntutan itu memang benar-benar meliputi berbagai dimensi. Mulai dari ngomongin Papua, ekonomi, kesehatan, dan seterusnya. Nah, saya lihat dengan berbagai tuntutan ini, bisa jadi terulang berbagai tuntutan seperti era dulu, ada tritura, gitu-gitu. Jadi, tuntutan memang diberikan penguasa, supaya menuntaskan segala dosa dan janjinya. Dan itu akan dihimpun oleh teman-teman dari berbagai kalangan. Oke. Nah, sebenarnya, mahasiswa itu melihat rejim sekarang itu seperti apa sih sebenarnya? Oke. Setidaknya yang BMK Maunpat lihat, Pak ya. Iya. Setidaknya yang BMK Maunpat lihat adalah, rezim hari ini itu bagi kami benar-benar satu menjadi rezim yang king of lip service, gitu lah. Oke. Yang tahun lalu sempat viral. Artinya banyak kalimat yang dikeluarkan, tapi ternyata dilakukan beda. Banyak yang dijanjikan, tapi tidak dilakukan. Nah, lebih daripada itu, yang saya lihat adalah, dari sosok Presiden Jokowi itu sendiri. Oke. Setidaknya, Presiden Jokowi Dodo, kala itu kan disebut A New Hope, gitu ya. Oleh majalah Times pun disebut A New Hope. Karena kan, beliau datang dari bawah, gitu ya. Oleh kota, gubernur, kemudian presiden, pengusaha, dan seterusnya. Tapi entah kenapa justru, dikala presiden kita hari ini adalah masyarakat sipil, gitu. Tapi justru malah membungkam sipil itu sendiri. Malah adanya penyempitan ruang kebebasan, dari masyarakat sipil itu sendiri, gitu. Sehingga terlihat sekali, Pak, bahwa hari ini, Presiden Jokowi Dodo, bukan kemudian menghambang kepada rakyat, sebagai kekuatannya, gitu. Tapi kepada pengusaha, oligarki, dan sebagainya. Di situ yang kami lihat, bahkan satu kali saya pernah diskusi dengan salah satu dosen saya, gitu ya. Bahkan dibanding Orde Baru, jamannya Pak Harto, hari ini, kekuatan oligarki itu menguasai negara. Kalau mungkin zaman Pak Harto dulu, Pak Harto ikut juga menguasai oligarki, gitu ya. Tapi hari ini, memang oligarkinya menguasai negara. Dan itu tentu saja bikin, bisa jadi membuat negara kita menjadi negara yang otoritarian kembali. Nah, artinya, ini ada dalam tanda kutip, lawan yang kuat, dong. Betul. Nah, kira-kira, untuk melawan, hal seperti itu, kira-kira mahasiswa, sepertinya apa ini? Oke, ini mungkin gambaran analogi gitu Pak ya. Iya, iya. Sempat ya, mungkin lah mahasiswa suka ada yang, yaudah lah turunkan rezim misalnya gitu. Oke. Saya bilang bahwasannya jangan dipikir rezim Jokowi-Dodo ini adalah rezim yang lemah. Pertama kali mungkin bagaimana TNI dan Polri ada di gengeman kekuasaan secara penuh, gitu. BIN dipergunakan untuk agenda politik, bahkan kemarin vaksin, dan lain sebagainya. Kemudian partai politik hampir semuanya berkoalisi hari ini di negara. Hanya dua partai ya, katakanlah Demokrat dan PKS yang di luar. Tapi itu pun tidak sesignifikan itu. Jadi mulai dari pengusaha, oligarki, mulai dari partai politik, sampai kemudian aparat negara, gitu. Semuanya merapat ke rezim Jokowi-Dodo. Dan itu adalah kekuatannya sangat-sangat besar. Iya. Sangat-sangat besar. Oleh karena yang kami berusaha lakukan adalah bagaimana kami memastikan bahwa kerasahan ini jangan hanya menjadi kerasahan kaum intelektual. Mahasiswa, akademisi. Kita diberikan privilege mungkin untuk tahu, oh ini ada yang salah sih. Tapi kita punya kewajiban untuk menyebarkan ini sampai kalangan akar rumput, kepetani, peternak, buruh, pedagang. Mungkin bapak-ibu kita, akang-tete kita yang ada di kalangan bawah, gitu ya. Resah kalau hanya bicara soal kemudian minyak naik, bensin naik. Mereka nggak akan begitu aware ketika bicara soal kemudian KUHP. Mereka nggak akan begitu aware ketika bicara soal UKPK. Makanya yang kita lakukan bagaimana melawan kekuatan yang besar itu adalah ya tentu saja menghimpun kekuatan rakyat yang kami percaya juga lebih besar. Jumlah mereka katakanlah 1% menguasai 49% kekayaan di Indonesia, gitu ya. Tapi kami percaya 99% rakyat Indonesia yang lain itu lebih besar dan tentu lebih solid untuk bicara soal perubahan. Dan itulah pemegang kedualatan, kan, sebenarnya. Betul. Ya, artinya sejarah juga membuktikan bahwa ketika persoalan kebangsaan ini sudah mencapai titik yang titik didihnya, gitu kan. Civil society bergabung. Betul. Itu kan ini sejarah membuktikan seperti itu, kan. Nah, di tahun-tahun ke depan ketika persoalan ini tidak cepat terselesaikan bahkan semakin parah, itu apakah sejarah akan berulang? Ada yang bilang kan, Pak, ada sejarah setiap 20 tahun, gitu, misalnya. 98, 66, dan seterusnya, gitu. Kalau saya percaya sejarah berulang dalam konteks bagaimana rakyat Indonesia pada akhirnya akan jadi pemegang kekuasaan paling utama. Mungkin beberapa tahun terakhir lewat pemilu dan seterusnya masyarakat kita terlihat terpecah belah. Entah karena polarisasi politik, gitu ya. Entah karena cabong kampret, ahok anis, dan lain sebagainya mungkin kita terlihat sangat pecah. Tapi sejarah berulang bagi saya adalah sejarah akan membuktikan bahwasannya rakyat hanya dijadikan sebagai mainan oleh penguasa dan oleh karena rakyat harus membuktikan bahwa kita kuat. Karena sejatinya ya ketika bicara soal wakil, wakil gubernur, gitu ya, pasti lebih besar gubernurnya. Wakil presiden lebih besar presidennya. Wakil rakyat, DPR, yaudah lebih besar pasti rakyatnya, gitu. Jadi, saya selalu menekankan ke teman-teman juga jangan pernah merasa ragu dan minder sih untuk kemudian bicara bahwa kita adalah pemegang kekuasaan seutuhnya. Oke, nah di sistem politik kita kan mengenai sistem perwakilan ya. Betul. Nah di kita, wakil-wakil kita ada di Senayan. Nah apakah selama ini sudah ada komunikasi dengan wakil-wakil kita di Senayan terkait dengan persoalan-persoalan ini dan suara mahasiswa terhadap teman-teman kita di Senayan seperti apa nih, Kang Yang? Wah, ini nggak cuma sekali dua kali kita melakukan audiensi ya, bahasanya maksud itu audiensi. Nggak sekali dua kali, Pak. Dari tahun, saya yakin dari zaman senior-senior saya pun udah sering dilakukan hal ini. Tapi, pada area normatif, berbagai tuntutan kami, sikap kami, itu nggak pernah ditindaklanjutin sampai sekarang. Ya misalnya ngomongin soal UKPK, kan ada pertemuan dulu sama anggota DPR. Pasti. Ketika bicara soal cipta kerja, dari gerakan buruh, ada ketemu dulu sama anggota DPR dan seterusnya. Tapi ya, mereka nggak peduli. Makanya saya selalu sebagai anak visip gitu ya, saya kemudian menganalisanya adalah bahwa hari ini 500 sekian anggota DPR RI bukan perwakilan dari DAPIL yang masing-masing, tapi perwakilan 9 ketum partai politik. Makanya saya bilang, ini 500 orang dalam DPR ini bagi saya cuma 9 saya lihat. Ya Megawati, ya Erlangga, ya Caimin, dan seterusnya. Karena pada akhirnya mereka akan harus mengikuti perintah ketumnya, kalau nggak di PKA diganti. Ya terjadi misalnya pada kasus Fari Hamzah kalau gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi, saya ngeliat sistem politik kita hari ini dibanding Orde Baru tentu mengalami kemajuan, tentu mengalami perubahan yang karena lebih baik. Tapi, praktiknya hari-hari ini justru mengalami kemunduran kalau menurut saya. Satu diantaranya adalah bagaimana adanya di fungsi partai politik sebagai instrumen penting dalam negara demokrasi. Itu sih Pak. Ya, itu udah disampaikan ke teman-teman di partai politik. Disampaikan. Dan yang menarik gini sih Pak, misalnya dari berbagian jiwa perlu dem gitu ya fokus dalam pemilu dan seterusnya. Pun mahasiswa atau gerakan sipil lainnya lah. Kita sering menyampaikan diskusi tentang perlunya diubah misalnya undang-undang partai politik. Bagaimana membuat partai sebagai instrumen demokrasi harus yang paling transparan dong. Mana ada instrumen demokrasi tapi ketua umumnya nggak pernah ganti gitu ya. kan partai politik itu adalah lembaga yang paling tidak demokratis. Nah, hari ini seperti itu kan Pak. Hari ini seperti itu. lembaga keluarga lah. Bagi saya ini PT keluarga aja gitu. Oleh karanya kita dorong misalnya bagaimana undang-undang partai politik merevitalisasi ulang, mereformasi ulang sistem partai politik di Indonesia. Yang mana pada akhirnya partai politik kan yang melahirkan anggota DPR, yang melahirkan pejabat publik gitu. Tapi, mana mau mereka memperbaiki partainya sendiri. Kan pada akhirnya membuat revisi undang-undang partai politik adalah partai politik. Nggak bisa masyarakat sipil. Dan ya mereka nggak mau lah memperbaiki dirinya sendiri. Tapi, mereka akan jadi lebih rugi gitu. Makanya bagi kami ini yang sebenarnya jadi sulit Pak. Karena, ya inilah yang kemudian sebenarnya membuat banyak mahasiswa setidaknya berbagai teman-teman dekat saya gitu Pak. Yang merasa apa perlu kita reformasi lagi. Atau bahasa berarti ya apa perlu kita revolusi gitu. Karena, kita melihat soalnya kalau nggak, sampai ke sana, ya kayak gini, nggak akan pernah berubah. Karena mereka-mereka lagi ngebuat aturan dan seterusnya. Kan sistem bernegara sekarang, demokrasi, adalah kesepakatan nasional yang lahir dari pergerakan reformasi. kira-kira siapa sih sebenarnya yang merubah kondisi ini? Kalau saya percaya pada sistem dan saya nggak percaya bahwa person itu di atas negara. Jadi ya pasti negara di atas individu-individu. Oleh karena saya yakin berbagai situasi hari ini yang membuat kekewasan itu bukan karena ini gara-gara si A ini gara-gara si B enggak. Saya kira ini adalah konsensi penguasa kalau kata Wiji Tukul ya dia bilang penguasa datang silih berganti penguasa datang silih berganti tapi mereka hanya punya satu rencana yaitu berkhianat kepada rakyatnya. Artinya ini bukan terjadi karena si A, si B, si C. Tapi bagi kami ini setidaknya bagi saya ini terjadi karena konsensi konsensus dari penguasa baik itu partai politik kemudian ke elit-elit tambang elit-elit usaha dan mungkin berkaitan dengan geopolitik negara lain yang akhirnya membuat ya rakyat ini korbankan. Di situ sih Pak. Oke. Ini soal penderitaan rakyat nih ya. Ya. Dua tahun rakyat sabar menahan kesabarannya karena memang alasannya wajar pandemi. Nah. Dampaknya juga kemana-mana kan. Betul. Dan yang paling dirasakan adalah dampak ekonomi. Ya. Nah. Sekarang ada pelonggaran-pelonggaran kemudian ada upaya-upaya untuk merecovery ekonomi jadi merecovery kemampuan ekonomi rakyat tapi di waktu yang bersamaan tiba-tiba ada kebijakan-kebijakan yang menyebabkan harga-harga kemudian naik bahkan ada beberapa komoditas yang harganya berganti ya contohnya minyak goreng kemarin. Dan sekarang itu yang paling update terakhir adalah kenaikan bahan bakar minyak. Nah kira-kira atas penderitaan rakyat yang semakin tinggi ini yang rakyat terhimpit sekali sekarang oleh ekonomi ada agenda apa dari mahasiswa untuk menyesikapi persoalan ini? Nah. Oke. Yang pertama saya sering melihat gerakan sipil gitu ya. bukan hanya mahasiswa tapi gerakan dari teman-teman yang fokus ke agraria, ke ketahanan pangan, ke peternakan, unggas, dan seterusnya. Sering sekali membuat tagline kayak ya rakyat bantu rakyat. jadi yaudah kita nanam sendiri aja deh. Kita gak usah bergantung pada negara. Oke. Kita berternak sendiri, kita gak usah bergantung pada negara. Kita bikin lahan sendiri. Kita rebut ruang-ruang lahan kita yang kemudian hari ini digusur secara paksa dijadikan proyek-proyeknya negara, pemerintah. Itu yang pertama. Jadi berusaha membangun kemandirian masyarakat itu sendiri. Nah yang kedua saya orang yang percaya gitu ya bahwa kemudian salah satu hal yang bisa mengubah tatanan suatu bangsa itu sebab pertama bukan politik tapi ekonomi. Oke. Ya 98 Pak Harto akhirnya mundur karena krisis ekonomi yang besar gitu. Soekarno akhirnya dimundurkan ya karena krisis ekonomi yang besar gitu. Jadi gak akan sebuah rezim itu berganti secara utuh gitu atau gak akan sebuah negara itu berganti haluan secara utuh kalau gak kerang ekonomi. Nah ya sebagai part of dari mahasiswa kami sebenarnya merimain aja ke penguasa. Kami mengingatkan penguasa kalau misalnya kalau kalian gak peduli sama rakyat dan akhirnya kemudian mengorbankan ekonomi-ekonomi rakyat dan akhirnya rakyat yang menderita pada akhirnya kalian juga ngerugi. Karena tadi ketika ekonominya sudah di bawah ya penguasanya pastinya akan ikut turun ke bawah. akan ikut ditarik ke bawah di bentuknya apapun ya dilengsarkan diturunkan dan seterusnya. Makanya disitu sebenarnya yang berbahaya ya saya melihat politiknya sebagai politik kenegaraan lah. Dan saya pengen merimain aja untuk Presiden DPR dan juga seluruh pejabat publik ya kalian juga akan kena imbas ya kalau misalnya gak peduli sama ekonomi rakyat ini. Jangan main-main dengan rakyat. Nah kembali lagi ke soal politik ya yang terakhir yang masih ramai sekarang itu wacana untuk penundaan pemilu dan yang pasti berdampak ke perpanjangan masa jabatan Presiden masa jabatan anggota Dewan pokoknya jabatan-jabatan yang dipilih oleh publik. Nah tapi di sisi lain juga kan KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah melaksanakan tahapan-tahapannya. Nah ini akan seperti apa nih menurut pandangan Kang Yang. Ya saya juga kalau gak tahu sempat baca pemilu itu diketuk tanggal 14 Februari 2024 bertempat masalah Valentine soalnya jadi kita pemuda inget. Tapi kan pada akhirnya kalau misalnya DPR dan Kepresidenan mengubah undang-undang dasar mau apa KPU karena pada era kan semuanya ada di Atas aturan undang-undang dasar Makanya Sudah diketoknya KPU untuk tanggal 14.24 Belum jaminan juga? Belum bukan jaminan Itu bukan jaminan sama sekali Untuk penduduk Tidak akan terjadi atau Tiga periode tidak akan terjadi Apalagi Hari-hari yang saya lihat Kemarin misalnya Dari kepresidenan ngeklaim Kalau misalnya abdesi gitu ya Aliansi Perangkat Nisas Indonesia Itu ngeklaim mendukung Tapi diberita lain Ketuanya mengatakan keberatan Dicatut nih nama lembaga kami Jadi Sudah diketok pun Masih terbukti Penguasa hari ini masih berwacana dengan hal-hal ini Bahkan wacananya hari ini Semakin konkret, katanya lagi ada gerakan politik Di DPD dan seterusnya Jadi bagi kami gak mempengaruhi apa-apa Iya Nah wacana itu kira-kira wacana Untuk perpanjangan masa jabatan presiden Wacana Apa namanya Pemilu ditunda Itu Menurut kacamata Dari teman-teman mahasiswa Sebenarnya motifnya apa sih itu? Iya Mungkin Satu hal yang juga jangan terlupakan Bagaimana pesta Jokowi dan seluruh gubernur Di Kalimantan gitu ya Oke Ketika mereka menaburkan tanah dan air Kedalam satu Iya simbolik gitu ya Bahwa Ya ini Ibu Kota Negara baru Disitu Yang kami lihat korelasi utamanya Setidaknya korelasi utamanya kesitu Oke Bagaimana hari ini Presiden Jokowi Dodo Ingin membuat legasi Kedalam Sejarah Bahwa Saya dan tim loh Yang membuat Ibu Kota Negara tuh pindah Ini karena kami nih Kalimantan menjadi seperti ini Dan mungkin Mereka takut Presiden yang lanjut berikutnya Entah itu nama-nama yang hari ini beredar ya Anies Baswedan Ridwan Kamil Ganjar Puan dan seterusnya Gak pengen ngelanjutin Karena kalau kita lihat Hari ini Calon Presiden yang masuk dalam survei Yang dekat dengan Jokowi Misalnya Cahimin, Erlangga Elektabilitas rendah Masih 0 koma ya Iya Makanya mereka ngerasa Waduh kalau yang lanjut Anies DKK Kayaknya dibatal ini Yaudah deh Kita aja yang lanjut lagi deh gitu Karena kan Bagaimanapun Proyek Ibu Kota Negara Baru ini Bukan hanya tentang sejarah Kalau bagi kami Sejarah satu hal Tapi ini tentang bagaimana Ada aliran dana Di sana yang gelap Misalnya Sesimpel dulu Luhut menjanjikan Kalau misalnya Proyek IKN ini Adalah dana Bukan dari APBN Jadi gak akan menyangsarakan Tapi terakhir Softbank Mundur Mundur Dan Kepala Badan Otoritariannya Ngajak Udunan Kalau mereka yang udunan Silahkan Saya bilang Ini rakyat aja Beli minyak goreng Gak bisa Kesulitan Kita aja disuruh patungan Main food sale Susah gitu Disuruh lagi patungan Di Bukota Negara Baru Makanya Ada disana Korelasinya Jadi Yang kita lihat Sebenarnya Hari ini Presiden Jokowi Kan banyak Pak ya Bahasa-bahasa seperti Sebenarnya Presiden Jokowi itu baik Tapi lingkaran kekuasaan Yang jahat Saya sering dengar Banget bahasanya Kayak gitu Agaknya saya kurang sepakat Karena maksudnya Harusnya Presiden Jokowi itu Tegas Kalau memang Orientasinya adalah Kepentingan rakyat Tegas aja Pun suatu hari Dia harus mundur Dimundurkan oleh Elit-elitnya Hanya karena dia membela Kepentingan rakyat Bagi saya terhormat Rakyat-rakyat kan Pasti juga gak akan diem dong Sudah betul Contoh misalnya Gus Dur dulu Sama-sama tahu bahwa Gus Dur digulingkan oleh Elit Tapi siapa hari ini Yang gak cinta oleh Gus Dur Jadi Harusnya Presiden Jokowi Gak usah takut Sebagai Presiden dari sipil Presiden yang katanya Sering masuk gorong-gorong Dan seterusnya Harusnya gak usah takut Untuk kemudian Resiko apapun terjadi Selama dia mementingkan Kepentingan rakyat Bagi saya Gak usah dikhawatirkan Oke Ini Apa agenda Dari teman-teman Mahasiswa yang Terdekat Apakah Bulan puasa juga Masih ada agenda-agenda Kemudian Selepas puasa Mungkin akan Lebih efektif Kira-kira Seperti apa Karena Publik sangat menunggu sekali Respon yang Real dari Teman-teman mahasiswa Karena seperti yang Saya tadi sampaikan tadi Bahwa Gerakan mahasiswa Adalah satu Gerakan yang Efektif Dalam merubah Sebuah Kondisi berbangsa Dan merdegara Kira-kira gimana nih Yang unik Adalah Ini pak Jadi Di tanggal Biasanya kan Setiap tahun Ketika 1 Mei Kita melayakan May Day Tanggal 2 Kita melayakan Hari penikah nasional Tapi tahun ini Lebaran gitu Tanggal 1 Tanggal 2 Lebaran Jadi gak mungkin Kita turun Di tanggal segitu Nah menyadari Bahwa adanya Tantangan itu juga Di luar COVID Dan sebagainya Setidaknya yang Akan dilakukan oleh BMK Maunpat Bulan April Justru Bulan Ramadan ini Kita Bisa menawan Hawa nafsu Untuk Menahan lapar Haus Tapi kita gak bisa Menahan Hawa nafsu Untuk mengkritisi Pemerintah Harus itu Oleh karanya Di bulan April ini Bakal banyak Project Yang dilakukan BMK Maunpat Di Minimal di Jawa Barat Kita akan mengadakan Diskusi Besar Yang Ngeplannya offline Rencananya offline Di UNPAT Dan mengundang Berbagai elemen Di Jawa Barat Setelahnya kita Lanjutin ke Diskusi atau konsolidasi Jabar sebagai Suatu provinsi besar Mau dibawa kemana nih Oke Karena Ketika Jabar Sudah datang ke Jakarta Tandanya negara Sedang tidak baik-baik saja Saya percaya itu Iya Dan oleh karena kita Harus konsolidasi dulu Ini Jabar mau dibawa kemana Dan UNPAT Mungkin punya Beban moral juga Untuk menginisiasi hal tersebut Nah kalau teman-teman Di luar daerah lain Sama Mungkin di Jawa Timur Jawa Tengah Yang saya dengar Saya tidak tahu Kalau jalan ke depan bagaimana Tapi yang saya dengar sampai sekarang Mereka sedang memperkuat Daerah masing-masing Teman-teman dari luar provinsi Jawa pun sama Makanya saya Memberikan rasa doa Dan hormatlah Kepada teman-teman Se-Indonesia Tapi pada akhirnya Semua akan Berkumpul di Jakarta Semua akan berkumpul di Jakarta Yang kemarin aksi Dan hari ini aksi ya Teman-teman dari Jakarta Kebanyakan Mayoritas dari Minimal dari Jabodetabek Dan Banten Nah Pada akhirnya Semua akan berkumpul di Jakarta Dan Harusnya Kalau bagi saya sih Harusnya Negara Harus waspada sih Akan kedatangan kami Karena Kami datang Gak Gak dengan Ini dibayarin siapa Kami aja pengen beli Jajan aja Kadang mikir dua kali Bayar UKT aja sulit Jadi kami turun aksi itu Ya kami Mengorbankan Waktu Kuliah kami Yang harusnya kita bisa kuliah Tenaga kami Yang harusnya bisa kita pakai Buat rapat Atau program kerja apa Dan uang kami Yang harusnya bisa kami pakai Buat makan-makan enak Hanya datang Untuk mengertisi negara Dan ketika Gerakan itu lahir dari Kejujuran Dan juga dari ketulusan Maka Pertasan Sampai kemudian Senjata sekalipun Harusnya tidak bisa Menggentarkan kami Jadi Akan ada banyak proyek Mulai dari kajian Sampai kemudian Infografis Konten kreatif Petisi Baru kemudian Aksi Akan kami layankan Kepada negara Untuk segera mengatasi Berbagai krisis multidimensional Selamat berjuang Teman-teman Jaga kesehatan Jaga keselamatan Jadi Publik Tetap menggantungkan Harapan Mahasiswa Amin Untuk merubah Kondisi ke arah Lebih baik Kondisi ke arah Kondisi ke arah Kondisi ke arah Kondisi ke arah